Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Alhamdulillah Di pagi yang cerah ini Tanggal 30 Desember Tahun 2021 Di pehujung tahun ini Alhamdulillah kita masih diberikan Kesempatan oleh Allah Untuk bisa hadir Di kuliah Studi Islam Angkatan yang ketiga ini Ini adalah pertemuan yang terakhir Pertemuan yang ketiga puluh enam Insyaallah Kita bertemu lagi pada Angkatan yang keempat Insyaallah kita akan Membahas tema-tema yang Sangat penting sekali Tema-tema yang Sangat krusial Yang semoga Kita semuanya bisa Selalu mendapatkan Bimbingan Dari Allah SWT Dengan ilmu ini Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah sebelumnya Mari kita berdoa terlebih dahulu Semoga Kita mendapatkan ilmu yang Bermanfaat Ilmu yang barakah Fitin wa dunya wal akhirah Bismillahirrahmanirrahim Raditubillahi Rabbah Wabil Islami Dina Wabimuhammadin Nabiya Warasulah Rabbi zidni ilma Warzuqani fahma Amin ya rabbal alamin Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Pada hari ini insyaallah Kita akan membahas Tentang khulu Atau gugatan cerai dari istri Pada pembahasan lalu Kita sudah membahas apa Ada yang masih ingat Ada yang ingat Pembahasan lalu Tentang fikih keluarga Kita membahas tentang apa Halo Halo Bapak Ibu Halo Halo ya Ustadz Ya kita membahas tentang apa Ibu Silahkan dinyalakan saja Audionya Tentang-tentangnya ya Ustadz Ustadz dan istri Dari istri Tentang Kalau gak salah dulu sudah pernah dibahas ya Ustadz Tentang apa Ustadz yang satu lagi dulu Tentang talak bukan Ustadz Talak sebelumnya Talak sebelumnya Alak Kemudian ada Nusyus Ada Iddah Satu lagi Tentang ya Iddah Iddah sebelumnya Ustadz Tentang apa Tentang rujuk Tentang rujuk Baik Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang khulu' Apa itu khulu' Nah ini Sangat penting sekali kita ketahui Bapak Ibu semuanya Terutama yang Baik yang sudah berkeluarga ataupun belum Kita harus mengetahui hukum Islam tentang khulu' Ya khulu' secara bahasa dari kata khola' Ya khola' Khola' itu artinya melepas Ya kita melepas baju itu namanya khola' Khola' melepas Ya kenapa khulu' dinamakan khulu' Karena suami istri itu kan seperti baju Ketika dipisahkan Ya dengan perceraian atau dengan khulu' ini Maka seolah-olah terlepaslah bajunya itu Ya Suami sudah tidak lagi Bertanggung jawab kepada istri Dan istri juga tidak ada Wajiban lagi kepada suami Nah secara bahasa khulu' adalah dari kata khola' Yang artinya adalah melepas atau pelepasan Ada pun secara istilah Jumhur ulama memberi definisi Khulu adalah Furqatun bi'iwadin Maqasudin Lijih hati azawji Bilaf di tolakin au khola'in Yaitu perpisahan dengan penggantian Yang ditetapkan oleh pihak suami Jadi Perpisahan antara suami dan istri Tapi dengan syarat istri membayar Gantinya Karena yang Meminta cerai disini adalah istrinya Istrinya pengen dicerai Mengajukan ruga cerai Nah suaminya tidak mau menceraikan istrinya Agar mau Akhirnya dikasih ganti rugi Dikasih iwat namanya Nah sehingga suaminya mau menceraikan istrinya Bilaf di tolakin au khola'in Baik dengan lafad tolak Ataupun dengan lafad khulu' Ini Menurut jumhur ulama Sedangkan menurut Hanafi' Madhab Hanafi Khulu' adalah Akh dhu malin minal mar'ah Bi'iza'i milkin nikah Bilaf til khula'i Yaitu mengambil harta dari istri Yang disepakati ya Jumlah hartanya Jadi nanti ada negosiasi Antara suamiku Sepakat berapa yang harus dibayar Istri kepada suami Agar suaminya mau Melepaskan Atau menceraikan istrinya Dengan Melepaskan kepemilikan nikah Lewat Lafad khulu' Dengan lafad khulu' Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Sebelumnya kita Perlu mengetahui hukum minta cerai Tapi Permintaan tersebut tanpa alasan Istri boleh gak sih Minta cerai kepada suaminya Tanpa alasan apa-apa Suaminya baik Tidak ada masalah apa-apa Tetapi tiba-tiba Seorang istri minta cerai Bang Torong ceraiin saya Bang Kenapa? Pokoknya saya pengen cerai aja Bang Udah gak pengen hidup Ama Ama abang Nah boleh gak Seperti itu Dari Sauban radiyallahu anhu Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna ma'ayyumam ra'atin Sa'alat zaujuhatolaqon Bi ghayri ma'baksin Faharumun alaiha ra'ihatul jannah Wanita mana saja yang meminta Kepada suaminya untuk dicerai Tanpa alasan Atau kondisi yang mendesak Maka haram baginya Baunya surga Padahal baunya surga itu Jarak puluhan tahun Bisa tercium Sangat jauh Bisa tercium oleh kita Tetapi dia diharamkan Untuk mencium Baunya surga Apalagi Memasukinya Padahal tidak ada kondisi Apa-apa Dia minta cerai Dalam kitab Awnul Ma'bud Sarah dari kitab Sunan Abu Dawud Dijelaskan makna dari Tanpa kondisi mendesak Adalah Tanpa ada kondisi yang mendesak Memaksanya Untuk meminta cerai Dalam pernikahan Mungkin ada cehcok Ada perbedaan Perselisihan Ada tengkar Itu biasa Mungkin suami punya Kebiasaan buruk Mungkin dia Kalau masuk rumah Sepatunya diangkat Sepatunya dipakai Atau kalau habis mandi Handuknya tidak ditaruh Di tempatnya Mungkin itu kebiasaan Buruk suami Tetapi Alasan yang seperti itu Bukanlah Alasan yang mendesak Yang memaksa Seistri itu Harus menceraikan Atau minta cerai Kepada suaminya Perkara sepele Itu Kecuali kalau perkara Yang mendesak Dimana Istri tidak bisa Melanjutkan Hubungan pernikahan ini Kalau Kondisinya Seperti itu Terus Suaminya Suka Bapak suka Mabok-mabok Suaminya Suka Main perempuan Ya Suaminya Tidak Apa Tidak Memberikan Haknya Kepada Istrinya Tidak memberi Nafkah Tidak Apa Suaminya Pergi entah Kemana Merantau Tidak ada Kabar Nah ini Adalah Alasan-alasan Yang membolehkan Orang istri Untuk minta Cerai Kepada Suaminya Baik Bapak Ibu Yang dimuliakan Allah Nah ini Di antara Alasan-alasan Yang membolehkan Istri Untuk minta Cerai Kepada Suami Di sini Kita tuliskan Ada tujuh poin Di antaranya Adalah Jika nampak Si istri itu Sangat membenci Sang istri Si suaminya ini Sebenarnya Tidak cinta Kepada Istrinya Ya mungkin Dia dijodohkan Begitu ya Akan tetapi Sengaja Si suami Tidak mau Menceraikan Istrinya ini Ya Agar istrinya itu Gantung Agar dia bisa Mempermainkan Istrinya ini Nah ini Tidak boleh Ya Kalau dia tidak Cinta dengan Istrinya Ya Maka jangan Sakiti Istrinya itu Jangan KDRT Tidak boleh Melakukan Kekerasan Nah maka Dalam kondisi Seperti itu Istri boleh Minta Cerai Tidak terkena Hadis tadi Yang kedua Atau karena Akhlak suami Yang sangat buruk Ya Dia suka Menghina Istrinya Suka Memukulnya Suka Menganiayanya Ketiga Agama suami Buruk Ya Suka Berzina Suka Berjudi Suka Minum Minuman Keras Ya Tidak Sholat Dan lain Sebagainya Yang keempat Jika Sang suami Tidak Menunaikan Hak utama Sang istri Tidak Memberi Nafkah Ya Tidak Memberikan Pakaian Tidak Ngasih Makan Tidak Ngasih Tempat Tinggal Justru Istrinya Yang Bekerja Dia Yang Santai Santai Di rumah Kemudian Yang kelima Jika Sang suami Ternyata Tidak Bisa Menggauli Istrinya Mungkin Impotent Atau Cacat Atau Alasan Alasan Yang lain Suaminya Tidak Bisa Menggauli Istrinya Maka Boleh Meminta Cerai Yang Kenam Jika Sang Wanita Sama Sekali Tidak Membenci Sang suami Hanya Saja Wanita Itu Khawatir Tidak Bisa Menjalankan Kewajibannya Sebagai Istri Tidak Bisa Menunaikan Hak-hak Suami Dengan Baik Sumpama Apa Alasan Apalah Dia Tidak Bisa Melakukan Hak-hak Suami Mungkin Istrinya Sakit Mungkin Istrinya Cacat Tidak Bisa Memberikan Hak-hak Suami Akhirnya Sudahlah Daripada Saya Merepotkan Suami Saya Lebih Baik Saya Minta Diceraikan Oleh Suami Saya Maka Silahkan Kemudian Yang Ketujuh Jika Sang Istri Membenci Suaminya Bukan Karena Akhlak Yang Buruk Dan Juga Bukan Karena Agama Suami Akan Tetapi Sang Istri Tidak Bisa Mencintai Sang Suami Karena Kekurangan Pada Jasad Mungkin Suaminya Jelek Mungkin Suaminya Cacat Atau Mungkin Suaminya Apa Ya Banyak Kekurangan Yang Si istri ini Tidak bisa Hidup dengan Orang yang Seperti itu Maka Dibolehkan Untuk Meminta Gugatan Cerai Kepada Suami Boleh Hulu Tidak Terkena Ancaman Hadis Yang Tadi Baik Bapak Ibu Yang Dimuliakan Allah Hulu Ini Ada Di Dalam Al-Quran Allah Menyinggung Tentang Hulu Di Dalam Hadis Rasulullah Sallallahu Al-Alihi Wasallam Ada Pun Di Dalam Al-Quran Adalah Surah Al-Baqarah Ayat 229 Fa In Kiftum Alla Yuqima Hudud Allah Falajunaha Alayhima Fima Ftadat Bih Bila Kamu Khawatir Jika Kalian Khawatir Bahwa Keduanya Suami Dan Istri Tidak Bisa Menunaikan Batasan Batasan Allah Hukuman Hukum Allah Sudah Tidak Bisa Hidup Bersama Lagi Selalu Bertengkar Makabah Tidak Ada Dosa Atas Keduanya Tentang Bayaran Yang Diberikan Oleh Istri Kepada Suaminya Untuk Menebus Diri Mereka Berdua Bertengkar Terus Tetapi Suami Tidak 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 Menceraikan Maka Boleh Seistri Memberikan Tepusan Kepada Suaminya Agar Suami Tidak Menceraikannya Berarti Berarti Hukumnya Jawas Boleh Mubah Hukum Asalnya Adalah Mubah Kemudian Dari Hadis Rasulullah Dari Sunnah Yaitu Sebuah Hadis Dari Istrinya Sabit Bin Khois Sabit Bin Khois Ini Seorang Sahabat Yang Pujangga Yang Pandai Dalam Bidang Sastra Dia Punya Istri Istrinya Ternyata Tidak Apa Namanya Tidak Suka Atau Dia Tidak Melihat Sabit Ini Sebenarnya Seorang Yang Memiliki Kepandean Tetapi Tidak Suka Dengan Fisiknya Dan Dia Takut Seumpama Selalu Hidup Bersama Sabit Ini Akan Berbuat Kufur Dia Akan Selalu Apa Namanya Istilahnya Itu Kurang Berbakti Kepada Suami Karena Memang Fisik Dari Suaminya Kurang Ganteng Atau Kurang Sempurna Sehingga Dia Bertanya Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Wahai Rasulullah Aku Tidak Mencelah Suamiku Baik Dalam Hal Akhlak Dan Agamanya Tetapi Aku Tidak Menyukai Kekufuran Setelah Memeluk Islam Dia Takut Sumpama Terus Hidup Dengan Sabit Akan Berbuat Kufur Karena Kondisi Suaminya Ini Maka Rasulullah Sallallahu Bersabda Apakah Engkau Bersedia Mengembalikan Kebun Yang Menjadi Maharnya Dulu Ketika Sabit Menikahi Dia Itu Maharnya Kebun Sawah Rasulullah Menanyai Kepada Dia Maukah Kamu Mengembalikan Maharnya Itu Walaupun Tidak Harus Dengan Maharnya Itu Yang Dikembalikan Nah Ini Disini Rasulullah Menanyai Mau Enggak Maka Wanita Tersebut Istri Sabit Menjawab Ya Aku Bersedia Tidak Apa-apa Lalu Beliau Sallallahu Sallam Berkata Kepada Sabit Terimalah Tebusan Atau Pengembalian Kebun Itu Dan Jatuhkanlah Talaknya Ini Disini Merupakan Dalil Dan Dasar Dari Pencariatan Khulu Bahwa Istri Boleh Mengajukan Gugatan Cerai Kepada Suaminya Karena Alasan Yang Dibenarkan Oleh Syariat Berikutnya Ada Perbedaan Antara Khulu Dengan Fasah Kalau Talak Itu Suami Mengucapkan Kalimat Cerai Sehingga Jatuhlah Talaknya Berbeda Dengan Fasah Berbeda Pula Fasah Dengan Khulu Fasah Itu Apa Fasah Adalah Tindakan Pembatalan Akat Oleh Pihak Yang Mempunyai Hak Disertai Dengan Hilangnya Seluruh Konsekuensi Akat Jadi Akatnya Itu Dianggap Seolah-olah Tidak Pernah Terjadi Pernikahannya Seolah-olah Tidak Pernah Terjadi Itu Namanya Fasah Bedanya Dengan Talak Itu kan Talak Dianggap Ada Sebelumnya Ada Pernikahan Kalau Fasah Dianggap Tidak Ada Kemudian Fasah Nanti Idahnya Berbeda Dengan Talak Jika Mengacu Kepada Definisi Ini Maka Jelas Fasah Bisa Membatalkan Akat Nikah Dengan Segala Konsekuensinya Baik Kewajiban Nafkah 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 Sudah Tidak Ada Lagi Idah Maupun Yang Lainnya Jadi Kalau Dipasah Sudah Langsung Dia Tidak Ada Kewajiban Menafkai Istrinya Tetapi Kalau Talak Masih Ada Selagi Masih Talak Roj'i Maka Suami Masih Wajib Memberikan Nafkah Kepada Istrinya Tidak Boleh Mengusir Istrinya Dari Rumah Fasa Itu Sendiri Bisa Terjadi Karena Dua Sebab Sebab Yang Pertama Cacat Yang Terjadi Pada Akat Ketika Akat Ternyata Ada Kecacatan Sumpama Ternyata Yang Dinikahi Adalah Mahromnya Yang Dinikahi Adalah Saudara Saudaranya Ini Kan Tidak Boleh Tapi Tidak Tahu Tahunya Setelah Sudah Nikah Maka Seketika Itu Harus Difasah Pernikahan Tersebut Harus Dipisahkan Ini Sudah Tidak Jadi Suami Istri Lagi Kenapa Karena Ada Cacat Pada Akat Itu Kedua Karena Faktor Yang Muncul Di Tengah Jalan Di Tengah Jalan Pernikahan Sehingga Akatnya Tidak Bisa Di Pertahankan Lagi Nah Yang Pertama Yaitu Tentang Cacat Yang Ada Pada Akat Yang Pertama Ketika Akat Nikah Sudah Terjadi Ternyata Istrinya Ini Istri Yang Dinikahi Ternyata Wanita Yang Haram Dinikahi Ternyata Sumpama Sumpama Dia Adalah Saudara Kandung Atau Saudara Sesusuan Ini Yang Sering Terjadi Terkadang Tetangga Seorang Ibu Melihat Tetangga Bayinya Menangis Ibunya Sumpama Tidak Keluar Asinya Akhirnya Dikasilah Asi Dia Kepada Anak Tersebut Tetangganya Kalau Disusuin Sampai Tiga Kali Kenyang Lima Kali Kenyang Dan Disusuin Sebelum Usia Dua Tahun Maka Anak Tersebut Menjadi Anak Susuannya Anak Tersebut Menjadi Anak Susuannya Sehingga Ibu Tersebut Seperti Ibu Kandungnya Ibu Susuan Maka Tidak Boleh Menikah Dengan Bayi Tersebut Seumpama Terjadi Nanti Ketika Sudah Dewasa Atau Anak Dari Ibu Tersebut Yang Menyusui Tidak Boleh Menikah Dengan Anak Tadi Anak Tetangga Kenapa Karena Sudah Menjadi Saudara Sesusuan Walaupun Bukan Saudara Kandung Tapi Saudara Sesusuan Sama-sama Pernah Nyusu Kepada Ibu Yang Sama Begitu Nah Itu Dinamakan Wanita Yang Haram Karena Persusuan Ada Juga Yang Karena Nasab Kalau Nasab Sumpama Sumpama Apa Namanya Sumpama Berpisah Ada Anak Saudara Yang Mau Berpisah Mungkin Karena Tsunami Dahulu Sehingga Orang Tuanya Mungkin Sudah Meninggal Kemudian Anak Anaknya Masih Hidup Dan Terpisah Yang Satu Diasuh Sama Sifulan Yang Satu Diasuh Sama Orang Lain Sehingga Ketika Sudah Dewasa Kemudian Bertemu Tidak Tahu Ternyata Ini Adalah Saudara Kandung Maka Kalau Diketahui Maka Harus Divasah Secara Otomatis Harus Batal Dibatalkan Status Pernikahannya Yang Kedua Jika Salah Satu Dari Pasangan Suami Atau Istri Yang Dinikahkan Saat Masih Kecil Kemudian Setelah Balik Kan Boleh Seperti Nabi Menikahi Aisyah Masih Kecil Masih Umur 6 Tahun Belum Balik Ketika Sudah Balik Maka Diberikan Pilihan Bagi Yang Dinikahin Untuk Melanjutkan Pernikahan Atau Memfasah Menolak Pernikahan Tersebut Kalau Masih Kecil Belum Bisa Dicampuri Ketika Sudah Dewasa Sudah Balik Maka Dia Dikasih Pilihan Dia Sudah Bisa Memilih Sudah Bisa Berpikir Kamu Mau Nikah Dengan Ini Enggak Kalau Dia Enggak Mau Sudah Berarti Harus Difasah Pernikahan Tersebut Harus Dipisah Tentara Dia Dan Suaminya Ini Namanya Khiar Bulu Yang Seperti Ini Adalah Khiar Khiar Bulu Yaitu Pilihan Ketika Sudah Balik Untuk Melanjutkan Pernikahan Atau Dibatalkan Yang Kedua Fasah Karena Faktor Di Tengah Jalan Ini Karena Muncul Di Tengah Jalan Satu Jika Salah Satu Dari Pasangan Murta Asanya Dua-duanya Islam Sumpama Istrinya Murta Ini Maka Otomatis Akatnya Menjadi Batal Menikahnya Menjadi Batal Otomatis Harus Divasah Tanpa Menunggu Keputusan Dari Hakim Jadi Kalau Sumpama Suami Kita Murta Sudah Itu Bukan Suami Kita Lagi Atau Kebalikannya Istrinya Murta Maka Bukan Istri Kita Lagi Kedua Jika Istri Masuk Islam Asalnya Dua-duanya Adalah Kafir Sedangkan Suaminya Masih Kafir Tiba-tiba Istrinya Istrinya Yang Masuk Islam Suaminya Masuk Masih Kafir Baik Ahli Kitab Maupun Mushrik Yahudi Dan Nasrani Maka Menunggu Keputusan Maka Akat Nikahnya Juga Otomatis Batal Maka Otomatis Batal Karena Tidak Boleh Seorang Muslimah Memiliki Suami Yang Mushrik Atau Suami Yang Kafir Tetapi Kalau Dibalik Bagaimana Jika Yang Masuk Islam Adalah Suaminya Kalau Tadi Yang Masuk Islam Istrinya Istrinya Muslimah Suaminya Masih Kafir Maka Ini Harus Dibatalkan Tidak Perlu Menunggu Dari Hakim Nah Kalau Kebalikannya Gimana Suaminya Yang Menjadi Islam Istrinya Yang Masih Kafir Bagaimana Maka Harus Dilihat Jika Istrinya Ini Kafirnya Adalah Ahli Kitab Yahudi Dan Nasrani Maka Akatnya Tetap Sah Kenapa Karena Laki-laki Muslim Boleh Menikahi Yahudi Nasrani Ahli Kitab Tetapi Jika Kafirnya Adalah Mushrik Selain Ahli Kitab Buddha Hindu Konghucu Maka Akat Nikahnya Otomatis Bah Batal Karena Tidak Boleh Seorang Muslim Laki-laki Menikahi Apa Mushrik Selain Dari Ahli Kitab Dalam Hal Ini Said Sabik Mengatakan Menunggu Keputusan Hakim Karena Boleh jadi Istrinya Tidak Mau Berbisa Karena Faktor Di Tengah Jalan Baik Bapak Ibu Selanjutnya Rukun Hulu Agar Si istri Ini Bisa Meminta Gugatan Cerai Kepada Suami Ada Rukun Rukun Yang pertama Al-Mujib Yang dimaksud Al-Mujib Di sini Adalah Suami Suami Yang Mengatakan Kata Hulu Itu Suami Yang memiliki Hak Untuk Menjatuhkan Talak Jumurulau Mencaratkan Dalam hal ini Si suami Harus Muslim Harus Akil Harus Balik Kemudian Yang kedua Qabil Yang menerima Pihak yang menerima Kata Hulu Yaitu Istrinya Jadi Harus Ada Suami Harus Ada Istrinya Dikatakan Suami Kepada Istri Jangan Diam-diaman Tapi Harus Dikatakan Kemudian Ada Mu'awad Yang dimaksud Dengan Mu'awad Adalah Al-Bad'u Atau Kemaluan Maksudnya Istri Menebus Kembali Kehalalan Atas Dirinya Yang asalnya Halal Bagi Suaminya Sudah Tidak Lagi Kemudian Yang keempat Adalah Al-Iwat Atau Tebusannya Itu Gantinya Itu Harta Yang Akan Diberikan Kepada Suaminya Sebagai Tebusan Untuk Dirinya Kalau Tidak Ada Iwat Nanti Jadinya Cerai Biasa Yang Kelima Sirot Yang dimaksud Dengan Sirot Adalah Ucapan Atau Lafat Ijab Dan Kobul Suami Mengatakan Saya Kulu Kamu Nanti Istri Menerima Saya Teri Jadi Seperti Jual Beli Seperti Akad Jual Saya Jual Barang Ini Kemudian Pembeli Mengatakan Saya Beli Kemudian Selanjutnya Lafat Kulu Para Ulama Juga Membahas Tentang Lafat Kulu Lafat Yang Digunakan Untuk Menjatuhkan Kulu Menurut Madhab Hanafiya Ada Tujuh Kata Yang Bisa Digunakan Untuk Lafat Atau Akad Kulu Bisa Kholak Tuki Aku Menghulu Kamu Bayan Tuki Aku Memisah Kamu Memisahkan Kamu Barok Tuki Aku Melepaskankah Kamu Farok Tuki Aku Memisahkan Kamu Dan Seterusnya Menurut Madhab Maliki Ada Empat Lafat Yang Bisa Dijadikan Sebagai Kulu Ada Al Kholak Tuki Aku Mengkulu Kamu Bisa Fidyah Menebus Tebusan Aku Menebus Menerima Tebusan Kamu Kemudian Asul Damai Al Mubar Pelepasan Kemudian Yang ketiga Menurut Madhab Syafi'i Lafat Kholak Yaitu Semua Lafat Yang bersifat Soreh Ada Juga Yang bersifat Kinayah Lafat Yang bersifat Soreh Atau Jelas Maksudnya Lafat Yang tidak Menurukan Penafsiran Lagi Lantaran Sudah Jelas Menyebut Kholak Atau Padanannya Atau Terjemahannya Terjemahannya Juga boleh Tidak harus Dengan Bahasa Arab Seperti Ucapan Barok Tuki Aborok Tuki Dan Seterusnya Biasanya Nanti Di Pengadilan Ketika Suama Istri Mau Mengugat Suaminya Untuk Menceraikan Dia Maka Pengadilan Ini Yang Mengatur Ada Prosedurnya Ada Aturan Aturannya Nanti Ada Ucapan Yang Diucapkan Suami Kepada Istrinya Agar Jatuh Kholuk Tersebut Kholuk Berakibat Pada Suami Atau Istri Kholuk Mengakibatkan Hal-hal Seperti Berikut Yang Pertama Terjadinya Talak Bain Bukan Talak Roj'i Kalau Talak Bain Berarti Sudah Tidak Bisa Dirucuk Lagi Karena Tujuan Kholuk Istri Pengen Berpisah Dari Suami Sudah Tidak Pengen Balik Lagi Maka Ketika Terjadi Kholuk Maka Menjadi Talak Bain Jika Unsur Ganti Ruginya Terpenuhi Jika Memang Si Istri Sudah Memenuhi Ganti Ruginya Itu Tembusannya Itu Dan Jika Unsur Ganti Rugi Tidak Ada Percaraian Ini Merupakan Talak Biasa Kalau Tidak Ada Ganti Ruginya Maka Nanti Jadi Talak Biasa Yang Kedua Mahar Yang Menjadi Tanggungan Suami Juga Gugur Dari Hak Istri Jika Ganti Rugi Tersebut Bukan Bukan Mahar Yang Ketiga Gugurnya Seluruh Hak Yang Berhubungan Dengan Harta Di Antara Kedua Belah Pihak Suami Sudah Tidak Wajib Menafkai Istrinya Istrinya Tidak Wajib Melayani Suaminya Yang Keempat Segala Bentuk Nafkah Yang Wajib Ditunaikan Suami Sebelum Kulu Gugur Nafkanya Sudah Gugur Yang Kelima Nafkah Istri Selama Masa Idat Tidak Gugur Dan Wajib Dibayarkan Suaminya Kalau Masa Idah Itu Jumhur Ulama Mengatakan Hanya Satu Kali Sucian Atau Satu Kali Haid Kalau Talak Itu Sampai Tiga Kali Kalau Ini Cuma Satu Kali Berarti Sekitar Satu Bulan Maka Satu Bulan Itu Masih Wajib Memberikan Nafkah Status Perpisahan Kulu Itu Talak Atau Fasah Inilah Terjadi Perbedaan Ulama Sehingga Nanti Akan Menjadikan Berbedanya Ulama Tentang Masa Idahnya Kalau 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 Mengatakan Kulu Adalah Talak Maka Nanti Masa Idahnya Tiga Kali Sucian Tapi Kalau Kulu Adalah Fasah Maka Masa Idahnya Cuma Satu Kali Sucian Namun Yang Lebih Kuat Adalah Pendapat Jumhur Yang Mengatakan Kulu Adalah Fasah Kulu Tidak Bisa Dirucuk Lagi Kulu Tidak Bisa Dirucuk Lagi Kalau Talak Masih Bisa Dirucuk Lagi Begitu Kalau Suami Mau Balik Lagi Kepada Istrinya Atau Istrinya Balik Kepada Suaminya Maka Harus Akat Baru Itu Kalau Kulu Harus Menghadirkan Penghulu Lagi Menghadirkan Wali Lagi Saksi Lagi Akat Baru Lagi Mahar Lagi Itu Ya Menurut Ulama Hanafiyah Menganggap Kulu Itu Seperti Talak Kalau Mahdab Hanafiyah Kulu Seperti Talak Berdalil Dengan Riwayat Ibn Abbas Tentang Istrinya Sabit Bin Qais Dimana Rasulullah S.A.W. Memerintahkan Kepada Sabit Bin Qais Untuk Mentalak Istrinya Kalau Kan Dalam Hadis Itu Disebutkan Suruh Talak Ceraikan Istrimu Dengan Talak Satu Ini Berarti Menunjukkan Bahwa Kulu Itu Adalah Talak Kulu Itu Talak Cuma Bedanya Kalau Kulu Itu Permintaan Dari Istrinya Bedanya Kulu Itu Ada Iwat Atau Ada Tebusannya Tapi Kalau Talak Tidak Ada Namun Pendapat Ini Ditentang Oleh Jumhur Yang Mengatakan Bahwa Kulu Itu Fasah Ada Dua Alasan Yang Pertama Hadis Ibnu Abbas Yang Mengatakan Bahwa Ada Kata Talak Di Dalam Hadis Itu Hadis Lemah Hadis Tidak Kuat Yang Disebutkan Ada Kata Talak Tidak Kuat Dari Istri Sabit Bin Qais Dalam Kitab Al-Muato Malah Mengatakan Bukan Talak Tapi Lapangkan Jalannya Artinya Setelah Kamu Sudah Dikasih Tebusannya Maka Lapangkan Jalannya Bukan Talak Dia Jadi Redaksinya Berbeda Sehingga Menggunakan Redaksi Talak Ini Kurang Kuat Yang Lebih Kuat Adalah Dari Aisyah Dalam Sunan Abu Dawud Nabi Bersabda Berpisalah Kamu Darinya Berpisalah Kamu Darinya Ini Tidak Menggunakan Kata Talak Tapi Farak Kemudian Dari Rubaiye Bin Muawid Dalam Sunan An-Nasai Nabi Bersabda Hendaklah Dia Istrimu Kembali Keluarganya Kembali Keluarganya Bukan Talak Kedua Terdapat Hadis Rubaiye Dan Juga Ibnu Abbas Yang Menenangkan Bahwa Nabi Memerintahkan Kepada Istri Sabit Untuk Beridah Dengan Satu Kali Idah Setelah Dihulu Maka Istrinya Suruh Beridah Selama Satu Kali Haid Satu Kali Haid Atau Sucian Ini Menunjukkan Bahwa Hulu Itu Bukan Talak Kalau Talak Itu Tiga Kali Haid Atau Tiga Kali Sucian Berapa Lama Idahnya Hulu Berdasarkan Dengan Perselisihan Ulama Tadi Yang Mengatakan Bahwa Mahdab Hanafi Mengatakan Kulu Adalah Talak Maka Idahnya Tiga Kali Haid Tiga Kali Sucian Tapi Kalau Yang Pendapat Jumhur Mengatakan Kulu Adalah Bukan Talak Tapi Fasah Maka Idahnya Cuma Satu Kali Haid Gitu Wallahu Alham Is Baik Bapak Ibu Yang Dimuliakan Allah Demikian Yang Bisa Kami Sampaikan Berkaitan Dengan Kulu Dan Serba Serbinya Baik Silahkan Bagi Yang Ada Pertanyakan Silahkan Disampaikan Dari Allah Dari